Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang saya sudah menaruh air, mulai dari kemarin ini masih berupa cair ya Kita goyang-goyang pun masih berupa cair Belum ada tanda-tanda gumpalan es Dan di sini sangat dingin ya Kita lihat dalamnya Ternyata dia hanya mau gumpal di bagian atas Di bagian atas saja ya Jadi wab tidak bisa keluar Jadi ini kasus seperti ini biasanya Ada oli terjebak di bagian pipa paling bawah ya Lalu langsung kita kerjain saja seperti apa saya akan mengakali kulkas ini Kita buka dulu pipa besarnya ya pipa kembalinya Lalu kita bersihkan dulu Oli yang ada di dalam evaporator ya Dan kita naikkan dulu Untuk evaporatornya Supaya oli bisa tumpah ke belakang Seperti ini kita cepet pakai kawat Dan kemiringannya juga diatur Mereng ke belakangnya Dan sudah saya siapkan pipa kapilernya Untuk mengakali Dan di sini saya akan mengebur dulu Dan kita potong dulu pipa kapilernya Dan dipastikan pipa kapilernya Berlubang ya Lalu setelah kita potong Lalu kita gosok-gosok sampai bener-bener besi Kulitnya sampai bener hilang Sampai berupa menggelat Lalu kita bersihkan juga Bagian evapnya Lalu kita bur Setelah kita bur Dan seperti ini proses pembersihannya ya Dia bener-bener bersih Jangan sampai ada kulit yang masih tertinggal Sedikitpun ya Masalahnya untuk pengelasan Pipa kapilernya Sangat rumit dan sangat Sangat susah ya Dan saya pun tidak berani menyarankan Untuk teman-teman harus seperti ini ya Dan lebih baik untuk perbaikan ini Antikopressor baru ya Lalu kita bur ya Bagian bawah seperti ini Kita bur Sarang burnya seperti ini Agak miring Ke kiri ya Sudah kita bur Lalu kita Pastikan lubangnya Bersih ya Lalu kita bersihkan dulu lubangnya Ini hasilnya ya Seperti ini hasil Lubangnya Dan ini bukan rekayasa Ini bener-bener saya lubangi dari Bawah ini Evaporator masih utuh Belum pernah Ada lubang Lalu kita lubangi dari Bawah seperti ini Ya seperti ini Cara mengakali kulkas yang kemasukan air Kemasukan oli ya di dalamnya Lalu kita masukkan pipa kapiler Setelah kita bersihkan permukaannya Evaporator ya Lalu kita Solder seperti ini Dan proses penyodorannya Penyodoran ini tidak mudah ya Dan kita sangat berhati-hati Untuk melakukan penyodoran ini Apabila masih kotor Belum bisa lengket Masih ada lubang Kita bersihkan lagi Menggunakan Alat runcing Untuk mengelubangi Untuk membersihkan di Sekitar lubangnya ya Lalu kita Soder kembali Kita las kembali ya Dinyatakan sudah Bagus solderanya Lalu kita tes Menggunakan sabun ya Sebelum kita mengetes Kita pasang pentil dulu Di bagian belakang Kita pasang Pentil untuk memompai ya Nanti kita Saya akan Pompa 50 PSI Untuk benar-benar mengataui Dan seperti ini Cara Pengatasnya menggunakan sabun Apabila sudah tidak bergelembung Berarti sudah berhasil Untuk pengelasan Pipa dengan Pipa tebaga dengan Aluminium ya Lalu kita bersihkan Setelah bersih Oli yang di dalam Evaporator Lalu kita Pasang lagi Pipa besarnya Pipa kembalinya ya Apabila kurang pas Kita potong dulu Biar benar-benar rapi ujungnya Supaya mudah masuk Ke pipa Kompresornya ya Lalu kita Lalu kita Lalu kita Lalu kita Lalu kita kembalikan lagi Dan pentil Kita Pasang dan Kita ikat ya untuk Pipa kapilarnya Supaya tidak Dan saya akan Memasukkan pipa kapilar Melalui lubang Pembuangan air Ternyata lubang Pembuangan air Bengkok Jadi saya Putuskan Saya lubang Dari bodi Belakang Seperti ini lubangnya Dan kita sangat Hati-hati ya Melubangi menggunakan Obeng yang Tumpul ya Jangan pakai Alat yang Runcing Yang seperti ini Saya tusuk dengan obeng Lalu tembus Sampai Ke bagian dalam Seperti ini Ini obengnya Kelihatan Dari dalam Cara memasukkan pipa kapilar Kita bisa menggunakan pipa Dan pipa Seukuran obeng Yang kita masukkan Seperti ini Lalu Pipa kapilar Masuk Lalu kita tarik Seperti ini tadi Sudah mudah ya Sudah keluar pipa kapilarnya Lalu kita isi nanti setelah Kita pemasangan Kapilarnya 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 kita pasang di Kita masukkan Metil Perkiraan 10 tetes ya Kita Buka Kran bawah Lalu kita tutup lagi ya Setelah Memasukkan Metilnya Metilnya Lalu kita akan Mengisinya Perkiraan Saya akan mengisi Menggunakan Variant 1 3 4 Yaitu 7 PSI saja Tidak 10 PSI 7 PSI Cukup Untuk Kulkas Pintu 2 ya Apabila Kulkasnya masih normal Mesinnya masih asli Kita mengisi Kita mengisi 7 PSI sudah bagus Apabila Mesin sudah diganti Biasanya Agak Bermasalah ya Untuk peninginnya Agak lambat Biasanya seperti itu Jadi kita harus Ditambah sekitar 15 PSI Sampai 20 PSI Ya Pengisiannya Apabila Kompresornya sudah Diganti Kompresor yang kecil Disini saya akan mengisi 7 PSI saja Mari kita lihat Bersama-sama Berapa saya akan mengisi Freon Kulkas Pintu 2 ini Ini masih proses Pemakuman ya Sekarang proses pengisian Kita naikkan lagi Sampai ketemu 7 PSI Kita tunggu Sudah naik ya Sudah di atas 0 Kita taruh dulu ya Kita sambil tunggu Kita Rabah-rabah Bagian Efoknya Apakah sudah Dingin Dan Kita rabah juga Bagian Condisornya Sudah Sudah panas Dan Disini sudah menunjukkan 0,8 Ya berarti cukup Untuk pengisian ini Lalu Kita akan Tes Semalam Apakah Sudah bisa Membuat Es batu ya Dan Dan sudah saya diamkan Satu malam Dan sudah saya isi Satu bungkus es batu di dalamnya Dan Dan di sini ada Dan di sini ada Di toples ini Sudah Saya keluarkan Tadi pagi Sampai sekarang ini masih Masih beku ya Dan Saya akan melihat di dalamnya Ternyata Ternyata sudah Mengeras Satu kantong Air Saya masukkan di dalam Saya akan melihat Bagian Dalam Evaporator Apakah bagus Untuk penghasil Hasil Pembekuannya ya Apakah sudah Merata Kemarin Belum merata Saat Saya buka pertama kali Ada Sudah Ngeblok di bagian Atas Apakah sekarang Sudah merata Sampai Kebawah ya Ini Heaternya Sebelum saya pasang Saya Kepengen mengetahui Apakah bisa Ngeblok Sampai Kebawah Ternyata sudah Bagus Sampai Kebawah ya Sudah Evaporator Sudah dipenuhi Sampai Gumpalan SBA Sudah tidak terlihat Evaporator Kenapa Menggumpal Seperti ini Karena Itu Deprosnya Belum saya pasang Saya jabut Jadi Heaternya Belum berfungsi Jadi Ini Tanpa menggunakan Heater Ini kabel Deprosnya Masih saya lepas Belum saya pasang Kalau sudah Diketahui Sudah Bagus seperti ini Nanti saya pasang Lagi Lalu Kita Rapikan lagi Setelah Kita pasang Deprosnya Lalu kita rapikan Dan ini Sangat Keras Keras Yang sudah jadi Disini Dan sudah Saya rapikan Cukup sekian dulu Untuk video hari ini Dan terima kasih Yang sudah menonton Semoga video ini Bermanfaat Jangan lupa Like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng Terima kasih Yang sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih